Rokan hilir di masa lalu adalah sekumpulan romantisme bagi sebagian orang Perjuangan pahit masa penjajahan, kerusuhan rasial, serta konflik politik sebagai fenomena berdirinya Kabupaten Rokan Hilir Pada sebagian pihak merupakan mimpi buruk yang berusaha untuk dikubur dalam-dalam Di video ini, mencoba mengungkap semua sisi tersebut dengan harapan bahwa setiap perjalanan sejarah harus dimaknai Setidak-tidaknya, hal tersebut dapat menjadi pelajaran dengan mengambil nilai-nilai positifnya Bagan siap api sudah dikenal sejak lama Dalam buku pelajaran IPS tahun 60-an misalnya Bagan siap api dikenal sebagai kota penghasil ikan terbanyak di dunia Sebelum pemekaran Kabupaten Bengkalis Bagan siap api berstatus sebagai ibu kota kecamatan Bangkung Setelah pemekaran 4 Oktober tahun 1999 Melalui upaya yang melelahkan Akhirnya, bagan siap api ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai ibu kota Kabupaten Rokan Hilir Sumber-sumber sejarah Rokan Hilir belum sepenuhnya berhasil diungkapkan sebagai transkip kesejarahan Oleh karena itu, dalam video ini, sejarah Kabupaten Rokan Hilir juga berfungsi sebagai pesan Untuk menjadi bahan diskusi mengoreksi kebenaran sejarah berdasarkan kesaksian masing-masing Diakui bahan tertulis terutama Bab-bab yang berkaitan dengan perjuangan membentuk Kabupaten Rokan Hilir Belum sepenuhnya terkumpul Masih banyak yang berserahkan di berbagai tempat Baik di Rokan Hilir sendiri maupun di tempat-tempat lain Bahkan ada yang terdapat di luar negeri Begitu pula tulisan-tulisan lama sejak zaman kuno atau catatan awal Rokan Hilir memasuki zaman sejarah Banyak pula yang belum ditemukan, dipahami, dan dikenal Bahkan sebagian besar catatan tersebut justru tersimpan rapi Pada perpustakaan negara-negara bekas penjajah negeri kita di Eropa Berdirinya Kabupaten Rokan Hilir juga menimbulkan fenomena Termasuk munculnya polemik lokasi ibu kota Tetapi nilai-nilai sosial budaya yang sangat erat diantara masyarakatnya Diharapkan mampu meredam timbulnya konflik Dalam video ini juga digambarkan fase awal sebelum reformasi Bagaimana euforia masyarakat dalam menghendaki pemekaran sebagai akumulasi sebuah cita-cita Tetapi tercapainya atau terbentuknya Kabupaten Rokan Hilir Disadari telah menorehkan sebuah catatan historis Tentang pergulatan dan aktivitisme masyarakat daerah ini Mewujudkan cita-cita kolektif satu daerah administratif Yang memiliki kemandirian dalam menentukan masa depan sendiri Implementasi cita-cita sosial Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir Juga merupakan bagian kisah yang menarik Faktanya Tidak secara serta-merta memuluskan mereka Mengusir semua problem sosial kemasyarakatan yang dahulu Menginspirasi gerakan pemekaran tersebut Dinamika praktek pluralisme sosial budaya Organisasi masa hingga gerakan mahasiswa Dan etnis masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah lokal hingga saat ini Kata bagan si api-api terdiri dari kata bagan dan api-api Bagan merupakan rumah sederhana Atau darurat di tepi pantai atau di pinggir sungai Api-api adalah jenis pohon yang banyak tumbuh Di kawasan pinggir pantai atau pinggir sungai Pada malam hari Saat bulan belum mengambang Pohon api-api sangat banyak dihinggapi oleh kekunang Yakni binatang bersayap Yang pada badannya terdapat cahaya berkedip-kedip Atau berkunang-kunang Jadi kata bagan si api-api adalah Bangunan pondok bertungkat dan bertiang Yang didirikan secara darurat Untuk kepentingan penjemuran ikan Yang terletak di tepi sungai atau pantai Yang banyak ditumbuhi oleh pokok api-api Adalah para nelayan yang membangun bagan Di tepi pantai atau sungai Bangunan ini digunakan untuk persinggahan Ketika cuaca laut tidak bersahabat Bangunan sejenis ini Sangat banyak terdapat di wilayah pinggir pantai atau sungai Ada bagan yang terbuat dari kayu punak Maka dinamailah bagan punak Ada bagan yang banyak didirikan oleh pendatang dari Jawa Maka dinamai pula sebagai bagan Jawa Ada lagi bagan yang di sekitarnya banyak bebatuan Bagan batu namanya Ada bagan yang terbuat dari nibung Bagan nibung pula namanya Ada juga bagan yang khusus dibangun Untuk mengabdikan diri pada Tuhan yang maha kuasa Bagan sinembah namanya Mitos asal mula nama bagian siapi-api Berasal dari kisah pendatang Tenghua Dari daratan Tiongkok Menurut cerita Waktu itu tibalah sekelompok imigren Tenghua Yang menggunakan kapal Sesampainya di muara sungai Rokan Mereka sangat menderita Akibat kehabisan bekal Pada suatu malam Mereka memandang ke arah timur Ternyata di arah itu ada cahaya merah Mereka terus mencari tahu keberadaan cahaya itu Akhirnya mereka mendapat informasi Dari nelayan setempat Penduduk Melayu yang sejak dahulu kalah Bermukim di kawasan rantau Dan darat muara Dan sepanjang sungai Rokan Mereka diberitahu Bahwa di sana ada bangunan yang disebut Dengan bagan tempat penduduk setempat tinggal Sementara ketika mereka berusaha sebagai nelayan Mereka diberitahu Bahwa di sana ada bagan Tempat tinggal sementara para nelayan Cahaya terang yang menyinari kawasan itu Adalah kerumunan kekunang Sejenis binatang bersayap Yang hingga pada pokok api-api Nah itulah penjelasan Merupakan varian tentang Asamula nama bagan si api-api Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!